Anda masih di Kompasiang bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, kasus pneumonia misterius merebak di Tiongkok. Untuk mencegah penyebaran kasus itu di tanah air, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan mikoplasma pneumonia kepada masyarakat. Belum lama pulih dari wabah COVID-19, Tiongkok kembali menghadapi ancaman baru, yakni pneumonia misterius. Pneumonia misterius ini dilaporkan menyerang anak-anak hingga membuat rumah sakit di Tiongkok kewalahan. Menjikapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat Indonesia untuk tidak panik. Menkes menyatakan patogen pneumonia di Tiongkok merupakan patogen yang sebelumnya telah ada, bukan virus atau bakteri baru. Menurut Menkes, pneumonia kembali merebak di Tiongkok karena kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar membuat virus lama hidup kembali. Ini adalah virus dan bakteri lama. Kenapa itu bisa terjadian? Mungkin pada saat itu di Cina, kondisi masyarakatnya, kondisi lingkungannya, memang membuat sehingga patogen itu berkembali. Jadi bukan sesuatu yang baru seperti COVID-19, bukan sesuatu yang baru seperti Ebola pada saat mereka keluar. Dan sudah ada guidance dari WHO yang minta hanya memperkenalkan surveillance saja. Sementara itu, Pengurus Besan Ikatan Dokter Indonesia PBID meminta Kementerian Kesehatan mulai melakukan pemeriksaan mekoplasma pneumonia di masyarakat. PBID menilai, langkah ini penting untuk meminimalisasi penyebaran kasus pneumonia misterius. Memang kita harus cari karena ini ada memerlukan regen khusus untuk bisa mengidentifikasi mekoplasma ini. Tapi ini bukan merupakan pengisian rutin, tapi ada baiknya mungkin Kementerian Kesehatan melakukan survei untuk memeriksa orang-orang yang pneumonia atau yang batu pilek dicari, disuap, apakah ini ada juga mekoplasma di dalamnya. Sejak pertengahan Oktober 2023, Tiongkok melaporkan adanya peningkatan kasus penyakit mirip influenza yang menyerang anak-anak. Kemudian pada 13 November 2023, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok melaporkan peningkatan penyakit pernafasan. Bahkan, kasus yang sama dilaporkan telah masuk ke Belanda. Meski kasus pneumonia misterius melonjak di Tiongkok, Belanda, dan Denmark, namun hingga saat ini, Indonesia tidak memperlakukan larangan pepergian atau travel ban dari negara-negara tersebut. Tim Liputan, Kompas TV